Intro Timnas Indonesia menggelar 2 pertandingan di FIFA Mesiri Januari 2022 dengan melawan Timnas Timor Leste Tujuan PSSI menggelar pertandingan ini adalah untuk menaikkan ranking FIFA Timnas Indonesia Selain itu, kemenangan di dua laga ini dimaksudkan untuk menaikkan posisi pot Timnas Indonesia di drawing kualifikasi Piala Asia 2023 Sebelum laga FIFA Mesiri kontra Timor Leste, ranking Timnas Indonesia berada di posisi 164 dengan raihan 993,96 poin Jika ingin menaikkan posisi di pot drawing kualifikasi Piala Asia, skuad Garuda harus bisa menyalip ranking Timnas Singapura di posisi 160 FIFA Saat ini, sang rival mengoleksi 1.078 poin Untuk diketahui, Timnas Indonesia adalah negara dengan peringkat FIFA tertinggi di pot 4 kualifikasi Piala Asia 2023 Sementara Timnas Singapura merupakan negara dengan peringkat terendah di pot 3 Per hari ini, Timnas Indonesia resmi menyalip posisi Timnas Singapura di ranking FIFA Kemenangan di FIFA Mesiri pertama melawan Timor Leste dengan skor 4-1 Menambah 3,78 poin bagi Timnas Sebelumnya, skuad Garuda berada di posisi 164 FIFA dengan koleksi 993,96 poin Tambahan 3,78 poin ini membuat skuad Anakasus Sintayong melesat posisinya ke ranking 161 FIFA dengan koleksi 997,74 poin Menyalip Timnas Panuatu, Barbados, dan Timnas Fiji Ada pun kemenangan Timnas Indonesia di FIFA Mesiri kedua kontra Timor Leste Menghasilkan tambahan 3,78 poin Tambahan poin tersebut cukup untuk menyalip poin Timnas Singapura yang berjumlah 1.078 poin Selain sukses menyalip ranking Singapura di peringkat FIFA Skuad Merah Putih juga berhasil menggantikan posisi Singapura di pot 3 kualifikasi Piala Asia 2023 Hal ini tentu akan mempengaruhi calon lawan Timnas di drawing kualifikasi nanti Drawing sendiri akan digelar pada tanggal 24 Februari 2022 mendatang Data tentang peningkatan peringkat Timnas di FIFA dan kenaikan pot Timnas di kualifikasi Piala Asia ini Didapat dari sumber informasi catatan dari Putih Rankings